Terus selanjutnya pertanyaannya Kang Haji Marno berkait tentang salah satu fajilah atau keistimewaan sedekah yang bisa Tazid firiz atau ziyad firiz bertambahnya riski terus bertambahnya umur terus daf'ul musibah tertolak dari musibah Sementara perjalanan hidup manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali Nah apakah hadis itu bertentangan apa tidak contoh Orang ini umurnya 60 tahun terus dia gemar bersedekah apakah dengan sedekah itu umurnya bisa diperpanjang gitu tak Nah oke Ada yang mengartikan bahwa bertambahnya umur itu ada yang pengertian kuantitatif memang bertambah umurnya Tetapi ada yang memaknai bertambahnya umur itu kualitatifnya Umurnya tetap tetapi ruang-ruang dalam mengisi umur itu itu berkualitas Nah rata-rata memakai pendekatan yang kedua ini Jadi bertambahnya umur itu pengertiannya adalah amalan-amalan atau kualitas umur yang dijalannya itu menjadi berkualitas Jadi contoh umurnya 60 tahun tetapi selama umur 60 tahun itu itu dia berkualitas Ibadahnya apanya berkualitas semua Karena ada orang itu perjalanan waktu itu Perjalanan waktu sama kayak orang dikasih hamparan lahan kan Kalau 24 jam kalau saya boleh menganalogi itu ya kira-kira 24 hektare Nah dari 24 hektare ini apakah dia semuanya ditanamin dengan amalan kebajikan ataukah dilewat begitu saja Nah orang yang sering bersedekah itu seperti hanya kayak dia sedang menanam benih dari lahan-lahan yang setiap hari diajangin itu Maka dia akan punya banyak tanaman, akan punya banyak tanaman-tanaman yang pernah dia semai melalui sedekah itu Yang kedua berkait takdir hakikannya siapapun tidak akan ada yang tahu Disinilah kita pentingnya ikhtiar Kita tidak pernah tahu apakah kita nanti menjadi syakiyun amsa'idun Apakah kita orang yang merugi, orang yang silakah atau sebaliknya amsa'idun Siapa yang tahu takdirnya? Tidak ada yang tahu Itu otoritatif mutlak pengetahuan Allah Nah kita sebagai manusia dikasih ruang untuk berikhtiar Semoga saja dengan berikhtiar itu kita bisa menggapai menjadi manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhira Bahagia di dunya dan bahagia di akhirat Salah satu ikhtiarnya adalah berbuat baik Salah satu ikhtiarnya adalah bersedekah Maka orang ketika ingin punya cita-cita itu sebetulnya istilah saya namanya cita-cita halte Ini kalau ditanya, kamu cita-cita yang ingin apa? Jadi dokter Oke Kamu cita-cita jadi apa? Insinyur Oke Ketika dokternya sudah benar jadi dokter Insinyurnya sudah jadi dokter Itu sebetulnya ada cita-cita yang didambahkan oleh siapapun dia Yaitu namanya Husnul Khotima Nah semua orang mendambah dengan cita-cita tertinggi ini yang namanya Husnul Khotima Nah orang kalau dia Husnul Khotima berarti tandanya dia sa'idun fil akhira Dia menjadi manusia yang beruntung, manusia yang bahagia Makanya orang mendambah sekali agar bisa hidupnya menjadi Husnul Khotima Ikhtiar untuk menuju Husnul Khotima ternyata harus diikhtiari Nah semakin orang sesering mungkin melakukan kebajikan Siapa tahu meninggalnya ketika sedang melakukan kebajikan Makanya Ya terus berikhtiar dan berdoa Agar senantiasa oleh Allah dikasih Fasilitas yang paling istimewa Yang didambah oleh siapapun Makanya saya terus terang iri Sangat iri saya Saya sangat iri dengan cara indahnya Mahmai Menzubir Dia sedang menjadi Diyufur Rahman Indah sekali, sangat indah sekali Sedang jadi orang yang istimewa Istimewa Ninggalnya Di Tanah Suci Disolatin oleh jutaan orang Itu kalau Mbah Munya dulu Tidak pernah berikhtiar untuk melakukan kebajikan Kayaknya Fasilitas ini tidak diberikan kok Lagi-lagi kan sama Seorang Katakan kayak Kak Haji Ades Selalu Ngasih Riwet terbaik itu kan Akan tetap ditimbang Melihat latar belakang Etos kerja Karyawan Jadi kalau ternyata memang kita terus berikhtiar Menunjukkan yang terbaik Ya wajar juga Kalau seandainya dikasih Tiketing Husnul Khotibah Nah Masalahnya kita tidak pernah tahu Umur kita sampai berapa Siapapun Tidak ada yang tahu Dan Sebagai bentuk Maha cintanya Allah terhadap kita Umur pun Sengaja dirahasiakan Tujuannya apa Karena kasih sayangnya Coba bayangkan Kalau setiap umurnya orang dikasih tahu Hei si A Kamu umurnya Hanya 40 tahun Itu 5 tahun sebelum 40 nya Sudah sakit dulu kan Waduh 5 tahun lagi Dia sudah drop Dulu secara mental Tidak bergairah Yang dia bayang kematian Sakit dia Secara mental Maka sebagai Maha cintanya Allah Kematian dirahasiakan Tujuannya apa Agar kita Senantiasa siaga Sekaligus Kita tidak merasakan Pahitnya Sakitnya mental kita Aku kan Wuru Setahun maning Apaan mati Manganus Belinik mati Sudah Rontok semua kan Nah Maha cintanya Allah Umur itu Kematian itu Tidak ada yang tahu Siapapun Tujuannya apa Agar kita terus Senantiasa siaga Kita hari ini hadir Belum tentu Esok akan ada Oleh karena itu Terus Ketika esok Masih di kesempatan lagi Maka Ketika begitu terbangun Langsung bilang Alhamdulillah Alladzi ahyana Ba'dama amatana Wa ilayhun yusyur Alhamdulillah ya Allah Saya dikasih kesempatan lagi Untuk berbuat yang terbaik lagi Terus dipicu itu Nah Masalahnya tadi Jadi Tetap Karena kita Makomnya Makom ikhtiari Maka terus kita dituntut Agar senantiasa Melakukan kebajikan Termasuk sedekah Dan dan sebagainya Nah tujuannya apa Agar tadi Cita-cita Agar bisa hidup Bahagia di dunia Dan di akhir Bisa digapai Masalahnya Takdir yang telah Ditetapkan oleh Allah Juga tidak ada yang tahu Siapapun Karena ketidaktahuannya Maka Ikhtiari itulah Cara yang paling bijaksananya Terus diikhtiari Diikhtiari Kira-kira itu Kang Haji Marno